Halo assalamualaikum kembali lagi di channel Arga TR kali ini saya akan sharing tentang speedometer nmax old tahun 2018-2019 saya akan sharing tentang cara pengoperasian merubah tombol menu dan mereset trip-trip maupun mereset jamnya Oke simak terus videonya jangan skip dulu oke teman-teman di sini saya akan berbagi info ya teman-teman bagi yang sudah mengerti dan kalau ada informasi dari saya yang kurang tolong tambahkan di kolom komentar kalau yang belum paham simak video ini sampai akhir jadi kita bisa sama-sama mengerti ya teman-teman Oke pertama di speedometer ini ada dua tombol ini tombol select ini tombol reset jadi ini tombol ini untuk merubah menu di bawah sini ya teman-teman ini untuk mereset atau mengembalikan ke posisi nol misal gini ini kan odometer jadi saya jelaskan dulu kalau odometer ini ini adalah kilometer total yang telah dicapai dari motor ini lalu menu kedua ada trip 1 di trip 1 ini kita bisa mengetahui dari kilometer dari kota A menuju ke kota B misalnya jadi kita mengetahui jaraknya dari perjalanan dari sebuah kota A menuju ke kota B lalu di menu berikutnya ada trip 2 trip 2 ini sama fungsinya dengan trip 1 ya teman-teman satuannya kilometer ketiga ada oil trip jadi oil trip ini menunjukkan seberapa lama oli yang kita pakai ya teman-teman jadi setelah ganti oli usahakan oil tripnya ini direset dikembalikan ke 0 km jadi ini kalau sudah mencapai 4000 km tanda oilnya ini akan berkedip ya teman-teman lalu di menu berikutnya ada Fibel trip Fibel trip ini sama dengan oil trip tadi ini fungsinya untuk mengetahui seberapa umur dari Fibel kita jadi ini setiap 25.000 km Fibelnya ini akan berkedip jadi usahakan segera diganti dan direset kembali Fibel tripnya lalu di menu berikutnya ada Feko jadi Feko ini menunjukkan konsumsi BBM secara real-time ya teman-teman maksudnya itu waktu kita gunakan berjalan jadi Feko ini selaras dengan kotak yang ada disini atau bar yang ada disini jadi skotok bar ini semakin tinggi itu semakin irit jadi angka disini akan semakin tinggi juga kalau semakin rendah semakin poros ini juga semakin rendah angkanya disini ya teman-teman misal kalau kita waktu akselerasi buka gas itu pasti akan lebih poros daripada saat kita lepas gas atau deselerasi itu lebih kirit ya teman-teman jadi ini satuannya kilometer per liter ini bisa kita ruban di liter per 100 caranya cukup menekan tombol slide dengan cara ditahan ini sudah berubah liter per 100 km tapi saya lebih suka menggunakan kilometer per liter kita lupa lagi lalu di menu berikutnya ada Avel Feko ini adalah rata-rata penggunaan konsumsi BBM kita misal ini konsumsi BBM rata-ratanya 41,7 km per liter ya teman-teman jadi ini untuk ini cara meresetnya cukup ditekan tombol reset ditahan dan lalu kembali ke 0 setelah kita gunakan ini Avel Feko nya ini akan berubah di menu berikutnya kembali lagi ke odometer jadi kita misal akan merubah trip nya ini caranya juga sama menunya diarahkan ke trip 1 tombol reset kita tahan kembali ke 0 contoh kedua ini juga di tombol reset ditahan kembali ke 0 jadi caranya sama ya teman-teman misal di oil trip juga sama kalau setelah ganti oli di Vipel juga sama setelah ganti Vipel jadi kalau untuk merubah jamnya yang menunjukkan waktu caranya kita tombol kita pencet tombol 2 ini secara bersamaan misal gini ya teman-teman ditahan sama-sama kita berkedip tombol untuk mengganti yang berkedip ini tombol reset ini misal kita ubah menjadi jam 2 itu untuk merubah ke menitnya kita pencet tombol select untuk merubahnya kita pencet tombol reset begini kalau sudah menunjukkan waktu yang kita inginkan kita pencet tombol select lagi sudah oke teman-teman terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa like comment dan subscribe semoga video saya ini membantu bagi teman-teman yang belum mengerti tentang speedometer nmax terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati